dari hasil sambungan yang saya lakukan di cabang ini yaitu jenis mangga madu dan bisa kita lihat sekarang sudah menghasilkan buah kemudian cabang yang berikutnya yaitu cabang yang ini adalah jenis mangga arum manis dan bisa kita lihat ini buahnya para sahabat dan ini juga adalah buah dari mangga arum manis kemudian yang berikutnya disini saya akan terlihatkan hasil sambungan saya yang ini adalah jenis mangga cokanan sekarang juga sudah menghasilkan buah jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua hasil penyambungan yang saya lakukan pada pohon mangga yang dimana dalam satu pohon itu terdapat tiga jenis veritas mangga nantinya disini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dari pohon mangga kita terdapat berbagai jenis veritas mangga dalam satu pohon namun sebelum saya memberikan penjelasan terbelum akan saya perlihatkan hasil penyambungan yang telah berhasil saya lakukan ini bisa saya perlihatkan para sahabat hasil penyambungan yang telah berhasil saya lakukan ada pun jenis mangga yang saya lakukan penyambungan ini adalah jenis mangga cokanan kemudian yang ini yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan itu jenis mangga romanis dan yang terakhir disini yang telah berhasil saya lakukan penyambungan adalah jenis mangga okyong jadi dari hasil penyambungan yang saya lakukan dalam satu pohon mangga disini terdapat tiga jenis veritas mangga kemudian yang berikutnya saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dalam satu pohon mangga kita terdapat berbagai jenis veritas mangga langkah pertama agar nanti kita bisa melakukan penyambungan berbagai jenis veritas mangga yaitu kita lakukan penerbangan pohon mangga kita ada pun tujuan kita melakukan penerbangan yaitu agar nanti kita bisa memperoleh munculnya atau tumbuhnya tunas-tunas baru dan dari tunas-tunas baru itulah yang nanti kita rawat dan nantinya kita lakukan penyambungan ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh pemotongan yang saya lakukan pada batang pohon mangga saya dan cabang pohon mangga saya disini bisa kita lihat saya lakukan pemotongan disini kemudian muncul tunasnya yang dimana tunasnya disini saya lakukan perawatan satu saja yang akan saya lakukan penyambungan sama juga disini saya lakukan penerbangan disini muncul tunas disini saya rawat lalu saya lakukan juga penyambungan ini juga yang sudah saya lakukan penerbangan muncul tunasnya lalu saya lakukan penyambungan jadi nanti apabila kita sudah lakukan penerbangan sudah muncul tunas atau tumbuh tunas seperti ini tinggal nanti kita cari tunas yang baik pertumbuhannya untuk kita rawat setelah nanti tunas yang sudah tumbuh kita rawat nantinya sudah bisa kita lakukan penyambungan ini bisa saya perlihatkan para sahabat kira-kira sudah berwarna hijau sudah mengeras seperti ini ini yang saya tidak rawat jadi saya lakukan pemangkasan seperti tunas-tunas begini sudah bisa kita lakukan penyambungan ada pun untuk teknik penyambungan nantinya sahabat bisa lakukan dengan teknik sambung pucuk baik para sahabat itulah penjelasan saya bagaimana cara kita memperoleh agar nanti dalam satu pohon manga kita terdapat berbagai jenis pereta asmanga kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari pohon manga saya yang saya lakukan penyambungan dimana dalam satu pohon juga itu terdapat berbagai jenis pereta asmanga yang sudah berhasil berbuah ini saya akan perlihatkan contoh dari pohon manga saya Yang dimana dalam satu pohon itu terdapat berbagai jenis varitas mangga Yang pertama ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan yang saya lakukan di cabang ini Yaitu jenis mangga madu Dan bisa kita lihat sekarang sudah menghasilkan buah Kemudian cabang yang berikutnya yaitu cabang yang ini adalah jenis mangga arum manis Dan bisa kita lihat ini buahnya para sahabat Ini cabang-cabangnya disini Dan ini juga adalah buah dari mangga arum manis Kemudian yang berikutnya disini saya akan perlihatkan hasil sambungan saya Yang ini adalah jenis mangga cokanan Bisa kita lihat para sahabat sekarang juga sudah menghasilkan buah Ada pun untuk sambungan yang saya lakukan pada pohon mangga saya disini Dalam satu pohon itu terdapat lima jenis varitas Yang dimana dari tiga jenis varitas sudah berbuah Dan dua jenis varitas yang saya lakukan penyambungan belum berbuah Yaitu mangga okyong dan mangga yuen Ini contoh dari mangga yuen daunnya seperti ini Sedangkan okyong ini bisa kita lihat para sahabat Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua Demikian apa yang sudah saya perlihatkan hasil penyambungan yang saya lakukan pada pohon mangga Yang dimana dalam satu pohon itu terdapat berbagai jenis varitas mangga Semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat Salam sukses selalu Salam pencinta tanaman buah